Kita akan kembali melihat suasana di KPU, Pas Buruan dan juga Pemirsa disana sudah adarkan Iqbal Himawan. Iqbal silahkan dengan laporan Anda bagaimana suasana di luar gedung KPU RI sampai dengan saat ini. Apakah sudah semakin banyak simpatisan yang hadir disana Iqbal? Ya, Reno mungkin sekilas Anda sudah bisa merasakan ya atmosfer situasi suasana disini. Meskipun Anda berada di studio, kami jujur saja agak kesulitan mendengar suara dari studio karena disini sangat ramai sekali, ada ratusan atau mungkin bahkan ribuan relawan yang hadir pada hari ini untuk mengantar calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar untuk mendaftar ke kantor KPU yang terletak di Jakarta. Nah, sejak pagi kami memantau ini ada dari berbagai perwakilan partai politik koalisi pendukung yakni terutama dari partai Nasdem, kemudian dari PKS, kemudian dari PKB dan juga ada puluhan relawan tadi yang saya sempat berbincang dengan beberapa diantaranya yang mereka mengaku sengaja datang hari ini, tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari berbagai daerah yang sengaja datang hari ini entah mereka menggunakan sepeda motor atau mobil ataupun bahkan mencarter bus ya tadi saya tanyakan untuk datang mendukung atau mengantarkan pasangan capres dan capres Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar untuk mendaftarkan ke KPU hari ini sebagai capres dan capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Nah, seperti kita tahu rangkaian ini sudah diawali sejak sholat subuh tadi kemudian diikuti dengan prosesi atau tradisi sungkem yang menandakan restu dari orang tua itu amat penting kemudian juga dilanjutkan dengan silaturahmi ke Partai Politik Kewalisi Pendukung tadi di awal yang pertama ada dari PKS kemudian ke PKB dan juga terakhir di Partai Nasdem dan saat ini capres-capres Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sedang dalam perjalanan menuju ke gedung KPU kalau kami melihat memantau sekilas ini agak susah ya jalannya penuh sekali dengan para relawan penuh sekali dengan mereka yang ingin mengantar Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar namun rekaya selalu lintas juga sudah diberlakukan jadi kemungkinan terutama bagi para pengguna jalan yang berasal dari sekitar Bundaran HI kemudian beberapa jalan utama di sekitar itu memang akan terdampak dan untuk mengetahui sedikit gambaran kepada teman-teman di studio saya sudah bersama dengan salah satu relawan di sini dari mana Pak? saya dari Jatah Negara Kaum Jatah Negara Kaum, Bapak, ke sini untuk? saya untuk menghadiri acara pendaptaran Anies Amin kenapa datang ke sini Bapak? Datang sama siapa? saya ingin ada satu dukungan moral untuk Anies Amin untuk melakukan perubahan di Indonesia ini Bapak, dari komunitas apa? saya independen sebenarnya independen artinya kemauan sendiri? saya kemauan sendiri, banyak yang datang dari daerah Makassar dan yang lain-lain dari daerah yang lain datang ke KPU ini dengan keikhlasan hati bukan ada atas dasar bayaran atau apa-apa Pak, tidak dibayar? tidak, Alhamdulillah dengan keikhlasan hati mereka datang begitu pun dengan saya, pribadi dan kawan-kawan bertemu juga dengan kawan-kawan yang lain, saudara-saudara di sini semua datang untuk mendukung ini terima kasih Pak terima kasih Pak, sampai ketemu lagi silakan kembali bergabung dengan teman-teman silakan ya, itulah tadi sedikit gambaran ya jadi ternyata memang membuktikan bahwa mereka datang ke sini tidak semuanya berasal dari komunitas atau misalnya memang sudah tergabung dalam relawan tapi banyak juga mereka datang sendiri dan bersama dengan teman-temannya atas dasar keikhlasan dan ingin menginginkan Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton